Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Fernando Valente sarankan sang anak, J Valente tak bermain di Laga Arema versus Persik Kediri Kedua tim bakal bersuah di Pekan 20 Liga 1 2023 hingga 2024, Senin 27 November 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat Ini merupakan pertemuan kedua antara Fernando dan Z anaknya di Liga 1 2023 hingga 2024 Pada pertemuan pertama, Z masih memperkuat persebaya Surabaya sebelum hengkang ke Persik di bursa transfer pemain paruh musim Kala itu, Arema yang dilatih Fernando kalah dengan skor 1-3 di kandang persebaya Menariknya, Z menjadi salah satu pencetak gol yang membawa kekalahan bagi Arema Dalam sepak bola, kadang ada situasi yang gak normal, seperti saat ini, saya harus bertemu dengan anak saya lagi Saya gak bisa menolak situasi ini Saya berharap dia mendapatkan keberuntungan, tapi gak di Laga Besok Mungkin sebaiknya dia gak bermain melawan Arema, kata Fernando Fernando Valente memastikan pertemuan kedua dengan Z Valente di Laga Arema versus Persik Kediri ini bakal berbeda dari pertemuan mereka di putaran pertama lalu Harapannya, Arema bisa meraih hasil yang lebih baik Saya gak tahu Z akan dimainkan atau gak Yang saya tahu, pertandingan kali ini akan berbeda dengan hasil pertemuan pertama kami di putaran pertama lalu Itu yang terpenting, imbu pelatih berpaskor Portugal tersebut Pertemuan dengan anak saya di putaran kedua ini tentu berbeda, karena dia datang dengan tim yang berbeda Cara bermain kami berbeda, lawan yang kami hadapi juga berbeda, dan kekuatan kedua tim pun berbeda Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga